Paktis sosial terhadap kaum ibu, pendamping PKH di Kabupaten Cianjur menggelar peringatan hari ibu yang ke-93 tahun di halaman kantor dinas sosial Selasa Siang. Selain kegiatan dan darah, kegiatan pun diwarnai dengan acara pebagian ratusan paket sembako kepada lansia yang terdampak COVID-19. Tindakan dari ragam kebaikan Dengan bertemakan satu tindakan dari ragam kebaikan, pendamping PKH di Kabupaten Cianjur sambut hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 dengan menggelar beberapa kegiatan, diantaranya donor darah dan pembagian ratusan paket sembako kepada lansia. Hal tersebut merupakan bakti sosial terhadap kaum ibu yang jasanya tidak terhitung dan tidak bisa dilupakan. Kegiatan pun dimeriahkan dengan kehadiran artis Dian Sule alias Willy, pemain sinetron preman pensiun asal kota Kembang, Bandung. Dian Sule alias Willy ini membagikan kisah manis pahitnya kehidupan. Menurutnya salah satu pahlawan dalam kehidupannya yakni sang ibu yang patut kita hormati dan kita sayangi. Seorang ibu beranak tujuh orang, Eli berharap, ke depannya para kaum ibu lebih sejahtera dan lebih diperhatikan dengan berbagai program pemerintah, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Senang, sangat senang. Ibu membelikan di Jalan-Jalan. Ibu, ibu maupun empat sembilan, tujuh, 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 tujuh ya. Meninggal satu. Mudah yang kecil yang enam tahun. Ibu, kemana harapan untuk hari ibu ini? Ada ya? Apa harapannya? Harapannya ya? Sementara itu menurut koordinator PKH Kabupaten Cianjur wilayah 1 Ervin Widya Pranata mengatakan Pendamping dan tenaga administrasi pangkalan data PKH Cianjur telah mampu menunjukkan dirinya sebagai tenaga sosial yang bermanfaat bagi masyarakat kita paskan dengan tema Hari Ibu dan di sini kita temanya itu Ken and Healthy Ken itu satu-satunya itu Donor Darah Donor Darah kemarin tengah dulu yang sekarang pada 100 lansia yang udah didatangkan ke sini 20 orang kemarin gitu kita udah sebarkan ke tujuh kecamatan harapannya kita mengajak semua untuk untuk lebih care terhadap orang tua Ervin Widya Pranata menambahkan selain membagikan sembako PKH wilayah 1 Kabupaten Cianjur pun menggelar kegiatan Donor Darah menurut Ervin kegiatan Donor Darah sangat penting pasalnya saat ini ketersediaan darah di PMI Kabupaten Cianjur masih minim terutama di masa pandemi COVID-19 kegiatan Donor Darah ini pun sebagai wujud kepedulian antar sesama Heri Setiawan, Bandung TV